Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Marco B. Ceki luar biasa start dari posisi ke-9 dan bisa berhasil finish di posisi 5 besar Marco B. Ceki mengatakan ini berkat bantuan Valentino Rossi dan ibu saya Bukan Marco B. Ceki namanya jika tidak membuat sensasi hari Minggu Raider Muni Fermatam itu menjalani operasi tulang selangka yang patah saat latihan di range Tafulia tapi setelah berkonsultasi dengan dokter pada hari Rabu dia memutuskan untuk berangkat ke Indonesia B. Ceki baru tiba di Lombok pada pukul 7.50 Vita atau pada Jumat pagi sesaat sebelum dimulainya sesi EP1 hanya berselang lima hari pasca operasi Raider Brusca 25 tahun itu menempat di posisi tiga dalam latihan hari cuma di Mandalika dan di balapan mampu merangsat dan menggasak podium tiga di Spin Race Mandalika Marco B. Ceki juga bisa finish lima besar di race MotoGP Mandalika 2023 Marco B. Ceki bahkan bisa meng-overtake Raider KTM Jack Miller dan menempatkan Brad Binder di MotoGP Mandalika 2023 namun tak dipungkiri jika Raider Ducati ini mengalami hari-hari yang penuh gejolak dan pertama harus meyakinkan sang ibu saat saya pulang pada hari Senin setelah operasi saya benar-benar merasa seperti orang bodoh pikiran pertamaku adalah absen di Mandalika dan langsung terbang ke Phillip Island namun saya tetap pergi ke gym pada hari Senin Senin untuk berlatih bersama Carlo Casa Bianca dan kru saya Ungka B. Ceki Putra Vito B. Ceki itu melanjutkan kemudian pada hari Selasa saya bangun tidur dan merasa jauh lebih baik saya dapat menggerakkan lengan saya dan lebih baik saya memiliki lebih banyak kekuatan dan hanya sedikit rasa sakit jadi tentu saja saya ingin mencobanya tidak semua orang setuju tapi pada akhirnya saya mabu meyakinkan semua orang orang terutama ibuku pada hari Rabu saya melakukan pemeriksaan terakhir ke dokter saya kemudian naik pesawat dan tiba di sini pada hari Jumat pagi selain meyakinkan sang ibu B. Ceki juga bertukar pikiran dengan gurunya Valentin Rossi sebelum dia memutuskan untuk melakukan comeback kilat pada awalnya sudut pandangnya sedikit lebih konservatif ketimbang sudut pandangku namun ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya merasa baik dia setuju dia seorang pembalap jadi dia mengerti itu kata pembalap asal Rimini Italia itu 6 hari pasca keras saat latihan di Rains Tavolia pada lima hari pasca operasi patah tulang selangkah kanannya BZG kembali menunggang Ducati GB22 di Mandalika dan sempat menderet keras di gravel di sesi EP1 saya mengorbankan pantatku untuk melindungi lenganku ujarnya meski demikian dia menyelesaikan sesi EP1 di posisi kelima yang tidak mengecewakan sebelum sesi EP2 BZG mendapatkan izin terakhir dari dokter MotoGP dan dinyatakan fit untuk sisa GP Indonesia kemudian dia tetap menjadi yang pertama di bawah pole time tahun lalu yang dicetak Fabiuk Wartararo dari Yamaha dan dengan percaya diri masuk ke Q2 di tempat ketiga meskipun Alex Espargaro dari Aprilia kembali merebut rekor lap sepanjang masa darinya murid Framatam Raiders Academy itu menuturkan saya baik-baik saja ini bukanlah pekan yang mudah bagiku 24 jam terakhir adalah yang termudah saat berada di pesawat bahuku sedikit membengkak selama perjalanan tetapi saya tidak terlalu kesakitan kemudian saya menunggu beberapa jam di Jakarta untuk melanjutkan perembangan kelompok saya tiba di sini pagi ini dan untungnya feelingku tidak terlalu buruk ketika saya naik motor saya tidak mengeluh memang terasa sakit tapi saya berharap lebih karena saya berkata pada diri sendiri saya mengharapkan yang terburuk dan jika lebih baik maka itu akan lebih baik namun hal ini menjadi nyata di setiap fase pengereman saya tidak bisa mendapatkan performa terbaik di setiap lap misalnya saya start dengan lambat pada lap pertama di sore hari kemudian menjadi lebih cepat pada lap demi lap ini sulit diatur dalam pikiranku saya hanya mencoba mengambil risiko dimana saya benar-benar harus mengambilnya ibu rekan steam luka marini itu menetap sisa balapan air pekan pembalap yang berada di peringkat tiga dalam klasemen itu mengatakan besok akan lebih sulit dibandingkan hari ini saya harus mengatur kekuatanku untuk sprint dan juga untuk kualifikasi karena kualifikasinya tidak terlalu lama tapi sangat menutup untuk hari minggu semoga adrenalin semangat balapnya bisa membantu saya tambah bezeki sambil tersenyum hari ini saya mengkonsumsi obat peredah nyeri namun tidak terlalu kuat saya juga tidak ingin minum obat yang terlalu kuat tapi itu tergantung bagaimana rasa sakitnya berkembang usia kecelakaan startup di Barcelona bezeki harus bergelut dengan rasa sakit di tangan kirinya dan ibu jarinya yang terkilir di musim ini terutama di Misano namun situasinya setelah operasi tulang selangkah tidak sebanding sekarang jauh lebih buruk itu menyakitkan di Misano tapi sekarang rasa sakitnya jauh lebih buruk pembalap berusia 24 tahun asal remini itu masih berhasil naik podium di jibi rumahnya akankah dia mengulangi campuran obat penghilang rasa sakit dengan sampahnya air pekan ini ya kalau aku sedang berperkian dengan baik sampahnya terlalu merupakan obat penghilang rasa kesakit yang sangat baik ia tersenyum Hai di sisi yang lain Marco bezeki tidak takut Jorge Martin dia kuat tapi bukan tak terkalahkan sembuh comeback dilap Marco bezeki yang luar biasa di sprint GP MotoGP mandalika Raider V46 Ducati itu start dari posisi ke-9 tapi kemudian mampu menempati di posisi ketiga dilap terakhir hingga garis finish kini bezeki bisa bernafas lega setelah finish lima besar di MotoGP mandalika 2023 ketika ditanya tentang kondisinya menjelang balapan 27 lap hari Minggu secara terang-terangan Marco bezeki mengakui menjelang balapan saya tidak merasa baik saya tidak tahu persis itu pasti akan sulit daya tahan tubuhku cukup baik ini normal ototku masih kaku pada hari Jumat bezeki terlihat tertidur di dalam garasi setelah sesi EP2 karena baru tiba di lombok 7.50 pagi Wita kunyama memanfaatkan itu untuk mengambil foto bersamanya dan memosting foto tersebut dengan caption jet lag satu tidak nol sambil tersenyum saya sangat lelah kemarin Marco bezeki mengatakan saya tidak takut Jorge Martin saya akan berjuang di MotoGP Australia mendatang mengenai sahabatnya Peko Bania yang kehilangan posisi sebagai pemain klasemen dari Jorge Martin setelah tersingkir dari Q1 dan hanya finish di posisi 8 dalam sprint race bezeki berkata dia selalu sangat cepat itulah mengapa kita selalu memperkirakan dia menjadi yang cepat namun semua orang mengalami hari yang sedikit lebih sulit termasuk dia sebagai juara dunia trader asal Rimini Italia menambahkan namun masalahnya jika berada di tengah lintasan kita bisa menjadi sedikit lebih cepat namun kita hanya bisa mengejar ketinggalan jika benar-benar membuat perbedaan antara posisi 12 dan posisi 5 benar-benar liar Peko mungkin tidak dalam kondisi sebaik biasanya jadi dia mengalami lebih banyak masalah di sisi lain Martin sedang dalam performa terbaiknya tetapi di MotoGP Mandalika di race utama Jorge Martin terjatuh dan Peko Bania berhasil jadi pemenang hal hasil Peko bisa merebut puncak kelasemen sementara MotoGP 2023 bezeki ingin bisa menang lagi terutama MotoGP Australia 2023 pekan depan patut ditunggu aksi dari bezeki pemerintah dan Peko Bania berhasil jadi pemenang lagi terutama